Intro Hai Sobat Igniters, welcome back to Igniters TV Hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang seru banget di episode keempat Igniter Talk Igniter Talk Bulan November Bulan November pastinya Nah hari ini kita akan mengundang narasumber yang pastinya keren banget Tapi yang berbeda adalah kita semua akan menjadi semuanya wanita-wanita Masa sih? Yoi Gak ada yang lain Gak ada, kecuali bapak di belakang kita Nah kita sapa nih Iya, kali ini Igniter Talk, kali ini berbeda, spesial Karena kita punya keyboardis hari ini ya Oke, Stanley dari GPDI ke Doya Temenin kita hari ini di sepanjang Talks nanti ya Oke, nah hari ini yang tadi aku udah bilang Bakal berbeda karena narasumber kita juga wanita, Bok Wanita-wanita masa kini Wanita masa kini Masih muda? Masih muda Free gak? Gak free, taken sebenernya ya Taken Iya Oke, nah sebelum kita mengundang narasumber kita Kita mau sapa dulu, hari ini kita ada penonton Eh, penonton kita tuh mostly dari West Igniter ya Yang akan mengisi Igniter Worship bulan ini di minggu keempat Oke, jangan lupa nonton kita ya Oke, ada penonton dari tribun sebelah kiri, mana suaranya? Menonton dari tribun sebelah kanan, mana suaranya? Festival juga ada, festival lebih banyak biasanya Coba-coba liat Dari festival, mana suaranya? Good job, good job guys Oke, keren banget Jadi hari ini kita gak sendirian nih, gak kita-kita aja, tapi kita rame hari ini Spesial pokoknya Oke, selanjutnya? Kita akan panggil langsung ya, ada dua, tapi satu persatu Yang pertama adalah siap-siap jeng-jeng-jeng-jeng Coba jeng-jeng-jeng-jeng Nah... Kak Cindy Olivia dari GPDI PISB Loh-lah-lah Apa kabar kak? I love, I love your style I love your style Young but not free Taken Oh, so free lho, so free Oh, so free, baiklah Oh, usahkan duduk, usahkan duduk Oke... Nah, yang kedua, ini juga gak kalah, young and free Kak Sharon, you, dadi... Dari GPDI PISB Nah, kakak, apa kabar? Ini ribet ya kabelnya, mohon maaf Oke, kita duduk Ini semua, kami wanita-wanita yang masih muda Who runs the world? We are young Young and free Young and free Young and free, mereka young and taken Oke... Oke... Jadi tema kita apa, Kak? Tema bulan ini? Tema bulan ini, itu adalah freedom Maka dari itu, di Igniter's Talk kita kali ini Kita akan mengangkat tema yaitu young and free Nah, walaupun mereka gak free-free amat ya Yang free kita Yang penonton disini masih young kan? Mas siang Ada yang udah not so young Not so young Still young ya semuanya Oke... Oke... Nah, sebelum kita ngomong-ngomong tentang tema yang end free Kita mau tanya dulu nih Narasumber kita Kita mau tanya kehidupan sehari-hari mereka Ngapain aja? Pelayanan mereka dimana? Gitu ya? Perkenalkan dirilah kira-kira gitu Oke... Perkenalkan makata sayang Ini mungkin sudah familiar ya Kalau yang hadir di Authentic Conference Pasti sudah lihat translator kita Rambutnya aja agak berbeda sedikit Ini mulai diminum ya Kak Cindy anggap aja rumah sendiri Terima kasih Emang rumahnya Bu Studio siapa ya? Oke, silahkan Kak perkenalkan diri Hai Sobat Igniter Perkenalkan nama saya Cindy Olivia Dan saya berjemaat dan mengembalakan di GPDI Fillers in Christ Saya baru menikah Apa? 11 tahun yang lama Wow Dan suami saya adalah Kak Ray Dan kegiatan saya sehari-hari adalah di PIC Dan juga saya mengajar di John Robert Powers Oh keren Pantes ya Kelihatan Halorinya Ya poised And very classy Iya Kita belum kenalin loh tadi kita siapa Abis ini Bu Abis ini Bu Abis ini Bu Oke, sabar ya guys Sabar ya Sobat Igniter Silahkan Narasumber yang kedua Hai Sobat Igniter Perkenalkan Nama saya Sharon Yuda Dibrata Panjang ya Bo Iya Tapi ya Ngetopnya sih Kak Sharon aja Oh gitu Kalau di selatan dipanggalnya Bunda 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 Aktifitas saya Saya berjemaat di GPDI Narwastu Jakarta Selatan Dan Hari-harinya Saya sebagai seorang Guru Jadi ini guru, guru, guru Tuh mah Kamu apa? Saya doang yang murid Murid Ya saya mengajar SD Pelajaran Bahasa Inggris Dan ya Anak-anak lumayan menjadi dunia saya lah sehari-hari Dan tentunya anak muda dong Iya gak cuman anak-anak kecil ya Nah Karena narasumber kita udah kenalan Kita juga kenalan nih Top apa namanya Untuk talk show kita Saya berbeda nih Partnernya hari ini Biasanya Ganti pasangan? Kenapa kamu ganti pasangan hari ini? Biasanya Reissa Biasanya Reissa Raymond dan Clarissa Apakah supaya tidak jadi penting Pertengar rumah tangga disini? Iya betul Betul itu Nah karena Reissa lagi gak bertugas hari ini Akhirnya kita Apa namanya? Hostnya Hostnya Namanya Classy Clarissa dan Jane Sally Maksudnya ya Classy Classy itu gak cocok buat kita Kita adalah dua wanita Tangguh Julit Jutek kata orang-orang Julit jika agak Jutek iya Jutek aja Oke oke Balik ke pembicaraan kita hari ini Yang penting Yang penting Nah Untuk November kali ini Temanya tadi kan Saya udah sebut tentang Young & Free Young & Free Nah Agak-agak pulgar sedikit gitu ya Kalau sekilas gitu Mungkin orang-orang pikir kontroversial bahkan Ya kan Nah kita tanya dulu perspektif dari Kak Cindy dan juga Kak Sharon ak Young & Free itu menurut kalian seperti apa? Mungkin dari Kak Cindy duluan Oke Young & Free ya Kalau aku lihat Di PIC khususnya di GPDI Pilar Sinkras Tempat kita berjemaat dan mengembalakan Majority adalah anak-anak muda Atau juga keluarga muda Dan kebanyakan mereka ini biasanya Suka explore ya Suka explore sesuatu yang baru Dan Karena mereka muda Mereka merasa Punya future Punya Cara pandang yang baru Cara pandang yang berbeda Dan mereka menganggap Kebebasan Itu adalah sesuatu yang harus mereka perjuangkan Dan mungkin gak mereka dapatkan Dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu kan Karena mungkin Orang tuanya Atau mungkin Karena mereka adalah orang Kristen Jadi Punya Satu standar tertentu Yang kemudian membuat mereka Tidak bisa sebebas Orang yang Non-Kristen Ya Atau orang yang di luar sana Jadi lebih ke arah kayak Being young I want to be free Tapi gak bisa nih Apalagi Karena kita Kristen Ada pandangan seperti itu mungkin ya Kalau kita denger young and free Setuju Berikan Sharon Kalau menurut saya sih Betul Seperti yang dikatakan Cindy tadi Jadi banyak Anak-anak muda Dalam hal ini yang Kristen ya Yang merasa bahwa Kebebasan mereka itu terlalu terkontrol gitu ya Karena mereka punya boundaries yang sangat kuat Sehingga membuat mereka Sudah tidak bisa lagi untuk Mungkin menyalurkan aspirasi mereka gitu ya Atau bahkan mungkin merasa terlalu terkekang gitu ya Dengan banyak rules yang ada tadi Jadi kadang-kadang yang mereka merasa bahwa Aduh saya muda harusnya kan saya bisa menunjukkan kreativitas saya Saya bisa menunjukkan aspirasi saya Kenapa kalau yang di sana bisa Kenapa saya enggak Ya banyak sekali yang mengalami hal-hal seperti itu Dan yang saya jumpai adalah Salahnya kalau Itu sebenarnya tergantung dari tempat mereka juga Berada ya Kadang-kadang sampai salah gaul Mereka bisa jadi Keluar dari jalur yang Mungkin seharusnya gitu Atau mungkin salah kaprah itu Membuat mereka jadi semacam kayak frustrasi juga gitu loh ya Jadi kayak Duh harusnya kan gue gak begini gitu Nah akhirnya jadinya kadang-kadang Tanpa disadari Mereka juga keluar dari jalur gitu Nah lalu apakah salah kalau seorang anak muda itu Bisa free gitu loh Apakah salah Kadang-kadang kan seperti yang tadi kakak-kakak bilang kan Free tapi ya ada batasan Free tapi gak boleh begini gak boleh begitu Ada kekangan gitu Jadi Is it okay gitu Kalau misalnya anak-anak muda tetap bisa free? Kalau aku ngeliat ya Sebetulnya seringkali anak-anak muda kalau datang ke kita nih ya gitu kan Kak Boleh ini gak? Kak Misalnya nih ya biasanya ya Kak Tato boleh gak? Kak Pacaran beda agama boleh gak? Atau kak Ini dosa gak? Kak Begini dosa gak? Aku rasa itu sesuatu pertanyaan yang Pertanyaan yang Banyak muncul di anak-anak muda Khususnya anak-anak muda yang Yang Kristen ya Yang pegang value-value tertentu Dan kemudian mereka merasa Kebebasan mereka itu dibatasi dengan suatu Antara boleh dan tidak Antara dosa dan tidak Ya Itu yang aku rasa kayaknya Perlu kita Perlu kita luruskan gitu loh Gak bisa maksudnya kehidupan kekristenan kita itu Menjadi kehidupan yang Kita bilang Oh ya Kristianity is a lifestyle Kekristenan adalah gaya hidup Tapi pada kenyataannya Pada prakteknya Pada waktu kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari Itu jadinya gak jadi gaya hidup Jadinya kayak satu set of rules ya Satu set of rules yang Boleh enggak? Dosa enggak? Capek banget kan Kalau kita hidup harus kayak Nimbang-nimbang Nimbang terus Boleh enggak? Dosa atau enggak gitu kan Aku rasa hal-hal seperti itu yang mungkin Karena bisa jadi karena faktor didikan Didikan orang tua Mungkin juga karena Kebanyakan kita adalah orang-orang yang besar di gereja Mungkin juga banyak anak-anak hamba Tuhan Nah disini anak hamba Tuhan Anak hamba Tuhan Walaupun orang tua saya adalah orang yang percaya gitu kan Tetapi Saya yakin untuk anak-anak hamba Tuhan Terutama ada certain set of rules atau boundaries Yang ditetapkan oleh orang-orang tua Kita yang kemudian menjadi Kayak tambahan nih Kayak peraturan Peraturan tambahan yang mungkin diterapkan Yang padahal mungkin Tidak demikian seharusnya gitu kan Kak Sharon mungkin ada pandangan Kalau menurut saya sebetulnya Namanya free ya Kita kan semua Makhluk hidup lahir dengan kehendak bebas ya Nah sehingga Dari kita kecil bahkan mungkin Kalau pada saat kita sudah punya Kesadaran penuh ya Kalau bayi mungkin kita enggak bisa banyak Melakukan banyak hal gitu ya Tetapi pada saat kita sudah Mungkin sudah balita gitu Kita kan bisa memilih Nah kadang-kadang begitu masuk kepada Memilih yang benar Itu yang kadang-kadang Menjadi Satu batu sandungan Atau disitulah tempat mungkin Akhirnya Mereka terjerumus Kedalam hal-hal yang mungkin Salah gitu ya Jadi kalau dibilang free sebenarnya boleh enggak? Ya boleh Tapi tahu dulu konsep free nya seperti apa Soalnya tapi mungkin Justru untuk Bener-bener mengerti konsep free yang Sepantasnya yang tidak keluar Itu kan jadi Mungkin tidak gampang Mungkin ada hal-hal yang memang Kita tahu ini jelas Benar jelas salah Tapi juga ada beberapa hal yang Kayak seakan-akan ada di tengah-tengah nih yang Abu-abu E-e gitu loh Agak kekiri sedikit gimana Kekanat sedikit gimana gitu ya Jadi memang kadang-kadang kan ada Hal-hal seperti itu tuh Apalagi kita masih muda ya kan Iya Masih muda semuanya gitu ya Bener tadi Kak Cindy bilang Kadang-kadang anak muda itu pengennya Explore Iya kan Jadi kadang-kadang Sesuatu hal yang misalnya Udah tahu bener Tapi kayak Ada Ditolerir dikit deh Gitu Kadang-kadang suka seperti itu Manusiawi betul penonton Nah kira-kira Bagaimana dari pandangan Alkitab sendiri Kalau saya lihat begini ya Sering kali Tadi Jane bilang ya Ada yang moral Sifatnya moral Ada juga yang sifatnya imoral Itu adalah kiri dan kanan Yang kita udah tahu misalnya Ini harus dilakukan Ini tidak boleh dilakukan Tapi ada juga hal-hal yang sifatnya amoral Di tengah-tengah Yang pertanyaannya bukan lagi boleh atau tidak Gitu kan Tapi lebih karena sebetulnya preference Kalau kayak kita nih misalnya Kayak Saron ya Kan Ica juga banyak deal dengan anak-anak kecil Kalau kita waktu masih kecil nih misalnya Terus kemudian Ada coklat di depan kita Ada coklat di depan kita Kan kita pasti mama bilang kan Eh jangan makan coklat Makan coklat nanti apa Sakit gigi Batuk dan lain sebagainya Ya kan Dan kita tahu nih Coklat gak boleh dimakan Apalagi kalau kita gak mau batuk Ya kan Tapi pada waktu kita udah beranjak Bukan anak-anak kecil lagi Pertanyaan kita bukan lagi boleh atau enggak makan coklat Mungkin kita gak lagi dalam keadaan batuk Ya mungkin kita sehat-sehat saja Ada coklat di depan kita Sekarang pertanyaannya begini Apakah itu berguna atau tidak Ya kan Kalau saya makan coklat itu Berguna atau enggak Itu beda nih Udah menunjukkan tingkat kedewasaan Nah kalau dari sisi Alkitab ya Caya Mungkin satu hal yang aku pengen share ke Sobat Igniters Terutama adalah di 1 Yones 4 ayat 18 Perfect love cast out fear Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan Nah seringkali kita tumbuh sebagai orang Kristen itu Kita dibilang oh iya kamu harus takut sama Tuhan Dan fear of God Takut akan Tuhan itu yang seringkali kita salah artikan sebagai Fear of punishment Makanya kenapa pertanyaan anak-anak muda itu Boleh enggak? Dosa enggak? Ya kan? Karena apa sebetulnya? Kita takut kalau misalnya Ih jangan-jangan kalau saya bikin kayak begini Bukan fear of God lagi Tapi fear of the punishment of God Pertanyaannya sekarang siapa sih Tuhan yang kita kenal? Siapa sih Tuhan yang kita kenal? Kalau kita fear of God sama dengan fear of punishment Berarti konsep kita adalah God is punishment God equals to punishment Apa mungkin kita waktu masih kecil nih Di Sunday school, di children's church Berdoa tutup mata Kalau enggak Tuhan marah Jadi mulai dari kecil kita udah diajarin bahwa Guru-guru sekalian Guru-guru sekalian termasuk saya sendiri gitu kan Stereotype ya Stereotype ya udah salah Apa sih pandangan kita sama Tuhan? Balik lagi aku rasa pandangan kita sama Tuhan itu seperti apa? Kita harus tahu karakter Tuhan yang kita sembah itu secara utuh gitu kan Memang dia Tuhan yang adil Memang dia Tuhan yang maha besar, maha dasyat Tapi dia juga Tuhan yang merupakan Bapak yang penuh kasih gitu kan Dan pada waktu kita salah sebetulnya Apa sih yang Tuhan akan lakukan gitu kan Tapi kalau kita tumbuh besar dengan konsep bahwa Enggak boleh begini di punish Enggak boleh begini ntar di judge Maka kehidupan kekristianan kita itu akan begitu tidak free Akan begitu terkungkung gitu kan Adanya cuma boleh enggak dosa enggak Hanya sebatas itu-itu terus ya Aku rasa begitu ya kalau dari sisi Alkitab Mungkin Kak Saron mau tambahin ya Betul kata Cindy tadi Yang saya katakan tadi Kita kan semua punya kendak bebas Dan itu dari hal yang paling simple Saya ambil contoh yang mungkin kita semua juga alami setiap hari Lo mau tidur jam 10 atau jam 11 atau jam 12 Kalau lo harus bangun jam 5 pagi Ya lo pilih Lo mau tidur jam berapa Resikonya apa Lo bangun kesiangan Mungkin terlambat Let's say misalnya mau interview ya Atau mungkin kalau ada kuliah Dosennya killer dan lain sebagainya Nah itu semua kan ada resikonya Jadi arahnya adalah ke akibat Dari apa yang kita lakukan Apa yang menjadi pilihan kita tadi gitu loh Nah Pada dasarnya kalau Alkitab tuh jelas banget Jadi memang begini sih kalau menurut aku Buat anak-anak muda Kristen ini Kita enggak usah merasa bahwa Alkitab tuh kayak semacam Hal yang membatasi kita ya Tetapi justru ini nolong kita Saya ambil contoh Kita beli barang Ada manual booknya ya Nah manual booknya itu Waktu barang itu baru Pasti kita baca dong Baca Ampe nyalainya gimana Matinnya gimana Iya Masangnya gimana Kalau ada problem itu gimana Nah Tetapi pada saat kita sudah get used to Dengan produk itu Dengan barang itu Kita kan enggak akan ngelihat manual book lagi Jadi maksud saya Gimana kita punya hubungan Dengan Tuhan kita yang Sebetulnya sangat-sangat baik itu tadi Jadi jangan kita melihat bahwa Tuhan itu penghukum Tuhan itu membatasi mengekang kita Alkitab itu jahat banget buat kita Kita buka ayat Gak boleh ini gak boleh gitu Aduh terus Katanya gue yang mana free nya Nah itu yang kadang-kadang membuat Anak-anak muda ini jadi akhirnya Punya Suasana hati yang kayaknya Merusak kehidupan dia sendiri gitu Dan akhirnya frustrasi Depresi dan lain sebagainya Kalau ayat yang selalu saya Saya punya anak 2 teenager ya 1 16 atau 14 tahun Saya selalu bilang begini Kamu punya teman sama siapapun Mama tidak pernah batasi Bertemanlah dengan setiap orang Tetapi pada saatnya Kamu lihat Roma 12 ayat 2 Jangan serupa dengan dunia ini Pada dasarnya kita ini beda kan ya Kita ini punya satu privilege Yang Tuhan kasih Jadi kita ini beda Jadi memang pada akhirnya Kita gak boleh sama dengan orang-orang Yang kita lihat disana Kenapa? Kita percaya Bahwa kita harus memilih apa yang baik Yang berkenan Dan yang sempurna Dan siapa yang kasih yang baik Yang berkenan dan yang sempurna Ingat bahwa Yaakobus 1 ayat 17 juga bilang Semua datang dari Bapak segala terang Jadi yaudah kita punya Bapak yang kasih kita segala sesuatu yang bikin kita punya hati yang terang Kita punya bright future Kita punya bright mindset Itu yang menjadi key points kita untuk kita jalanin hidup kita sebagai orang muda Itu sih kalau buat saya Iya bener banget Nah saya juga teringat kemarin itu di gereja kami Ini kebetulan ada Pastor Dimas juga datang kan Nah kemudian dia bilang seperti ini Kalau dalam hal suami dan istri Apa namanya Pastinya kan dalam satu hubungan juga gak mungkin dikekang terus sama pasangan masing-masing kan Kemudian dia bilang Kalau misalnya saya tahu apa yang istri saya gak suka Saya lakukan Walaupun dia gak ada saya gak akan lakukan Seperti itu Jadi I think that's the act of love ya Jadi kalau misalnya memang kita tahu apa yang ada di firman Tuhan Kita tahu Tuhan maunya kita seperti apa Tuhan mau kita tidak seperti apa I guess if we really love God Harusnya kita seperti itu gitu loh Jadi gak harus memilih dan it's not even an option Ya kan it's not even an option Jadi ya kita hanya lakukan atau hidupi kehidupan kita Ya udah sesuai dengan firman Tuhan Karena kita tahu Tuhan senangnya seperti ini Just because we love God Aku rasa ada yang mau aku tambahin ya Kayak tadi si Kasaron cerita tentang free will dan kemudian tadi Ica juga tambahkan Belakangan ini yang sesuatu yang kuat juga yang saya sedang renungkan Pada waktu kisahnya anak yang hilang ya Pada waktu bapaknya punya dua orang anak Bapaknya kaya raya punya dua orang anak Dan kemudian anaknya mau ambil semua harta warisan dan tinggalin keluarganya gitu kan Sebetulnya kalau bapaknya ini orang yang terhormat Kaya raya dan kemudian anaknya mau pergi Ngambil warisan seperti itu Mestinya dia bisa bilang jangan dong Jangan pergi dong Nanti apa kata teman-teman papa Kamu pergi bawa warisan Apa kata Bapaknya bisa punya opsi untuk tahan anak itu gak pergi Jangan dong Dan papa kasih ini semua Tapi kamu jangan pergi Tapi kenyataannya di Alkitab yang kita pelajari Bahwa bapaknya ini pun gak maksa anaknya tertinggal So it's free will Itu seperti bapak di sorga pada waktu kita mau mengambil satu keputusan yang salah Bapak di sorga itu juga tetap Ya oke kalau kamu mau mengambil langkah yang salah it's fine Tetapi pada waktu kita tahu siapa sih bapak itu Waktu anaknya salah dia gak paksa untuk Untuk mempertahankan nama baiknya sebagai bapak Kita menyembah Allah Bapak yang sangat secure Untuk dia kasih kita free will Ada kemungkinan dimana Orang-orang yang diciptakan dikasih free will itu malah tentang dia loh Kalau kita jadi Tuhan mana mau kita begitu Kita akan kasih Kita ciptain sesuatu dan kita kontrol Supaya dia bisa tetap nyembah gue nih Tapi kenyataannya kita gak menyembah Allah yang seperti itu Kita menyembah Allah yang begitu besar Tapi Allah yang sangat secure Dia gak paksa sama seperti bapak di kita yang tadi Bapak tadi gak paksa anaknya untuk tinggal demi namanya dia Tapi karena begitu besar kasihnya dia Waktu anaknya pergi Dia tetap expect anak itu balik Karena dia tahu pada waktu anak itu mengambil keputusan yang salah So called freedom yang dia harapkan Tapi dia salah Bapaknya tetap nungguin untuk balik Tetap nungguin untuk balik Dan kemudian sampai anaknya sadar bahwa Eh memang lebih enak ikut sama bapakku Emang lebih enak pulang ke rumah bapak begitu kan Walaupun separah-parahnya disana Jauh lebih enak daripada aku hidup so called freedom Tapi di luar tanpa bapak So kita menyembah bapak yang Allah bapak yang Sayang banget Yang sangat secure Dan yang gak pernah maksa Bayangin aku rasa Kadang-kadang yang maksa kita itu siapa sih Yang maksa kita orang tua kita Yang maksa kita mungkin guru Atau gembala kita so called Sorry to say ya Tapi kadang-kadang Bisa jadi Bisa jadi Kita sendiri Yang memaksakan Untuk ikut sesuatu standar tertentu Tapi To be honest Allah yang kita sembah itu gak kayak begitu Gak pernah memaksa Tapi dia yang tahu Cara untuk bawa kita balik sama dia Cara untuk menyentuh hati kita Sampai kita bisa balik Dan sayang lagi sama dia Iya kalau Aku juga Jadinya inget seorang bapak ya Kebetulan aku sama Ica kan juga Ada Apa murid-murid yang Masih kecil gitu ya Dan kita juga deal sama parents kan ya Kita tahu bahwa Ada parents yang Harus juara gitu ya Iya Harus akademisnya Lima besar minimal gitu ya Score oriented banget ya Gitu ya Nilainya harus bagus Gak boleh dibawa sembilan gitu ya Tapi kalau buat saya Jadi akhirnya Sampai dia besar Dalam memilih itu Semuanya sudah ditetapkan oleh orang tuanya Ada orang tua yang Sampai sekarang masih seperti itu ya Sampai kerja Sampai ya mohon maaf Sampai jodoh pun Semuanya udah diatur gitu kayaknya ya Nah tetapi Menurut saya Bapak kita bukan bapak yang begitu Bapak kita seperti tadi itu Jadi kadang-kadang Dia kelihatannya let go Tapi percaya gak Pada saat dia letting go Dia ngajarin kita Untuk kita belajar Memilih yang tadi itu Kadang-kadang Kita kan ya Ini anak-anak muda ya We're talking to Youth and Apa Young people lah ya Kalian kan sudah Melewati banyak tahap dalam hidup Jadi Wajar Menurut aku Kalau bapak kita Itu kasih kalian Kemampuan Untuk memilih yang bener itu tadi Yang baik Yang berkenan Karena apa? Kalian harus dididik Jadi boleh Kadang-kadang kelihatannya Ih kok aku milih kayak gini Tuhan kayaknya baik-baik aja Diem-diem aja Jangan lupa Ada resikonya Nah itu yang kita harus tahu Itu sih Waktunya ya Yoi Sampai kepentok dulu ya And I guess at the end We will realize That kalau misalnya Kita memang ikutin Jalannya Tuhan That's the best for us Gitu loh Walaupun kita misalnya Jatuh bangun seperti Lagu Jatuh bangun Ya kan? Walaupun kita jatuh bangun seperti itu Tapi at the end Ya seperti itu tadi Ya Tuhan kita Bapak kita akan terus Nungguin kita Sampai kita balik Gitu loh Ya kan? Free will tetap ada Gitu Tapi Tuhan akan tetap Nunggu kita balik Dan dengan kasihnya pasti ya Dengan tangan terbuka gitu kan And at the end Pastinya kita akan realize Ya apa yang Tuhan udah Udah ajarin Didikan Tuhan ya udah paling bener Gitu loh Dan kita Kayaknya kalau udah sampai di titik itu Gak ada Apa ya? Udah gak ada yang namanya Penyesalan lagi Gak ada pemaksa Iya Gak ada pemaksaan Gak nyesel juga Kalau seandainya memang This is the best way Gitu Atau this is the best path Gitu kan Gitu Nah Bagaimana nanti kalau seandainya Misalnya Talking to youth leaders Pastinya mereka juga banyak Atau mereka struggling juga ya Untuk menghadapi Anak-anak muda di gereja mereka masing-masing gitu Jadi kira-kira seperti apa Approach yang kira-kira Mungkin memang gak ada approach yang Yang 100% bener A Gak ada formula Gak ada formulanya Gak ada rumusnya ya Tapi kira-kira Sebagai youth leaders How to talk to them gitu How to give them understanding gitu ya Kalau It's okay to be young And it's okay to be free Tapi Here are the boundaries gitu Soalnya kan ini Mostly kan anak-anak GPDI Iya Yang memang tadi dari judulnya aja young and free tuh Mungkin agak sedikit vulgar untuk anak-anak GPDI Kontroversial Iya Jadi kan yang terkenal mungkin kita agak Bukan jadu sih Konservatif Bu Konservatif yes Jadi Jadi memang mungkin membuka bahwa young and free itu Tidak Tidak negatif Iya Sedangkan bisa Bisa dipahami konsepnya secara benar Iya Untuk anak-anak mula GPDI Supaya gak salah kaprah ya Kira-kira gimana kasih ini? Penerapannya Penerapannya Praktical things untuk youth leaders Untuk youth leaders Aku rasa Kita ini gak boleh takut salah Kita ini gak boleh takut salah Karena Balik kalau misalnya tadi Fear of God is fear of punishment Itu seringkali karena punishment itu apa sih? Kalau kita salah Kita takut punishment Tapi kalau kita bisa punya pemahaman yang benar siapa Bapak kita Ya Pemahaman benar siapa Bapak kita dan Fear of God itu artinya bukan lagi fear of punishment Tapi fear of God itu artinya fear Atau satu ketakutan Kalau kita melakukan sesuatu yang menyakiti Hati Bapak kita Ya Aku rasa Terutama kita nih ya Anak-anak muda di GPDI Oke saya masih mengaku diri saya anak muda di GPDI Mudah-mudahan Mudah-mudahan Bukan mudah-mudahan Masih mudah kok Kak Iya Aku rasa Iya memang saya masih 30 tahun Berapa tahun yang lalu Tapi aku rasa benar-benar Kita gak boleh Gak boleh takut salah Gak boleh takut salah Bukan berarti kita sembarangan hidup ya Tapi kita Kita gak boleh takut salah gitu loh Karena kalau kita takut salah Itu berarti kita gak benar-benar mengerti Siapa Bapaknya kita Dan aku rasa Ketakutan anak-anak muda Untuk bikin salah Itu karena kadang-kadang Mereka gak paham Kira-kira Oke Orang tuanya akan bagaimana Kalau dia bikin salah Gembalanya akan bagaimana Kalau dia bikin salah Dan Tuhannya akan bagaimana Kalau dia bikin salah Ya So Memang banyak hal yang Yang merupakan Kayak Kesalahan dari Mungkin ya bisa jadi Bisa jadi dari gembala Bisa jadi dari pemimpin Bisa jadi dari orang tua Yang kita Tidak memberikan apa ya Ruang untuk mereka Mempunyai pengalaman sendiri Dengan Tuhan Untuk mereka jatuh bangun Dan merasakan pengalaman hidup Ditolong Tuhan itu seperti apa Apalagi kan memang biasanya Kalau yang namanya top leaders Baik itu gembala Maupun itu leaders Di wadah-wadah yang lain Itu selalu di expect Untuk serba perfect That's right Harus jadi role model Harus jadi role model Jadi kesannya kalau Gak boleh salah dikit Gak boleh ada Setitik nila Gitu loh Kesannya gitu Iya Itu jadi burden sih sebenarnya Betul Pengalaman ya Pengalaman di saya Bu Iya Penonton juga Penonton juga Penonton juga bener Jadi Kadang-kadang ya Kita mau Mau bantu mereka Gitu Tapi ya At certain point Mereka tuh ngeliat kita tuh Udah harus Oh harusnya begini dong Harusnya begitu dong Gitu Jadi kadang-kadang kayak Kita juga mau Rasanya mau ngomong sama mereka I'm still young And I'm still free And I'm still learning too Gitu Kadang-kadang kan Mereka punya standar seperti itu Betul Aku rasa juga tadi ya Kayak kita bicara seperti itu Memang benar-benar Acceptance Acceptance itu yang Benar ada standar tertentu Gitu kan Tapi hey Kita nih ya Kita ini pernah salah Kita pun juga Banyak salah Gitu kan Bahkan mungkin Salahnya lebih berat dari kalian Cuman masanya aja beda Dosanya aja beda Gitu loh Tapi memang kita juga Pernah salah Dan Mungkin Anak-anak muda Lebih pintar Gitu kan Tapi yang Udah lebih berumur Biasanya lebih bijaksana Karena kita udah lebih punya banyak salah Lo nunjuknya kita Oh kita ya Dia 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 aja Dia aja yang ditunjuk Cuman ya Dia aja yang ditunjuk Ya kan Dia minta ditanya juga Dia minta ditanya juga Sering bikin salah gak Gitu kan Tanya dong Abis ini 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 Pernah marah sama Tuhan Benci sama gereja Merasa gereja itu hipokrit dan lain sebagainya So I think we need to be honest with ourselves Honest with God, honest with ourselves Hey, kita sebagai leader pun itu kita gak sempurna Karena firman Tuhan bilang kebenaran kita Seperti kain kotor di hadapan Tuhan So, kita sendiri harus tahu diri lah Itungannya gitu kan Bahwa kalaupun kita bisa berdiri sebagai pemimpin Jadi contoh, jadi bapak atau jadi ibu Buat generasi ini Itu bukan karena Bukan karena gue perfect Bukan karena tidak ada setitik apapun gitu kan Eh, we still human Kita juga masih manusia We made mistakes Tapi apa yang kita lakukan pada waktu kita made mistakes Kita kembali sama Tuhan, kita bertobat Karena kompasnya kita jelas Arahannya kita jelas Pegangannya kita firman Tuhan Standarnya firman Tuhan Tapi be real Kadang-kadang kita salah Suami istri kita masih berantem Sebelum kotor masih berantem Dosa gak? Kalau kita patokannya cuma dosa gak? Dosa gak? Kita akan hidup dengan penuh-penuh Duhan So, sebagai leaders I think You know, be honest Be honest Eh, kita juga masih lemah Kita punya kelemahan Kita punya hal-hal yang we still need to work on Dan kita gak bisa sendiri Kita perlu roh kudus untuk Untuk ingatkan kita Kita perlu roh kudus untuk ajar kita Untuk kuatkan kita So, apa ya Boundaries ada Tapi vulnerability Honesty Transparency Dan acceptance 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 itu yang Iya, dia salah Kita maafin Tapi yuk kita belajar sama-sama Karena ingat hanya iblis yang berusaha untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan Tapi kalau roh kudus sifatnya Dia akan menegur, tapi dia akan membangun So, kalau kita bisa punya culture seperti itu ya In the church, in the family Itu akan benar-benar bisa empower banyak orang Kita sendiri pun sebagai leader gak merasa kayak terintimidasi Aduh, kok salah ya Kenapa kita seringkali backslide Karena kita gak bisa mencapai standar kebenaran yang kita mau Yang kita terapkan buat diri kita sendiri Ataupun diterapkan oleh pemimpin-pemimpin kita That happens to me Iya, betul Leaders juga manusia Pendeta juga manusia Gembala juga manusia Rocker juga manusia kan Rocker, gitu dong nyanginya Oke Mohon maafin bukan rocker sama-sama Oh, aduh Composer Composer Jadi, ya kita semua betul kata Cindy tadi We make mistakes ya Tetapi menurut saya begini Kita ini kan punya relationship sama Tuhan ya Nah What do we do if we have a relationship Kita kan berusaha mengenal orang itu Pihak lain Siapapun dia Pacar Temen, sahabat Bahkan orang tua Jangan salah Kadang-kadang kita pun gak paham loh Orang tua kita maunya apa gitu ya Lalu kemudian siblings, kakak, adik Kadang-kadang kita gak tau Pada saat taruh lah mereka ulang tahun Kakak gue senengnya apa ya Gitu, you don't even know gitu loh Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa Oh ya, we grow up together Kita sekarang udah umur segini Gue tau banget kakak gue atau adik gue suka apa Ternyata kalian gak paham Begitu kasih hadiah, dia gak suka gitu ya It happens Nah, sama dengan Tuhan Kalau kita punya relationship Kita jalanin dengan pengalaman Ya, seperti saya bilang tadi manual book tadi ya Manual book itu kita pakai Kadang-kadang juga untuk Kalau ada masalah Nah, masalah itu harus terjadi Kalau gak kita gak tau caranya Untuk bikin supaya itu balik lagi ya Kita fix Apa, benda itu kita gak tau gimana caranya Nah, jadi Mungkin harus mengalami hal itu Kita harus ada kegagalan Ada pengalaman Ingat pengalaman adalah guru yang terbaik Jadi, tanpa kita jalanin itu Maka kita gak akan pernah belajar tentang Gimana mindsetnya Tuhan kita Ya, itu gak gampang Gak overnight kita belajar Mengerti cara berpikir Tuhan Cara bekerja Tuhan Semua harus dijalanin lewat pengalaman Ya kan Nah, jadi Ketika kita jalanin itu Kita semakin tau Oh, ternyata kehendak Tuhan maunya begini Dan kita tau Kapan roh kudus bikin kita hati damai sejahtera Berarti ini dari Tuhan gitu ya Kadang Iblis bisa loh Bikin kita punya suara-suara tertentu Jodoh lo ini nih gitu kan Kayaknya ini nih gitu Suara serem dong Suara serem Iblis lagi ngomong Iya kan Nah, bisa loh kayak gitu Nah, jadi jangan salah Tetapi apa Kita berarti harus punya hubungan Yang deket sama Tuhan Supaya kita tau Ini suara Tuhan Ini dari Tuhan Ini bukan jalan Tuhan ya Kita gak usah dikit-dikit misalnya Ah, kitab katakan gini-gini-gini Kayaknya Aduh capek lah ya Tapi begitu kita kenal Tuhan kita Kita akan kenal maunya dia Kehendaknya dia Cara kerja dia Nah, itu yang kadang-kadang Kita lupa gitu Bahwa ternyata Primbon kita bukan cuma Alkitab Tetapi intinya adalah Gimana kita ngalamin Perjalanan dengan Tuhan Karena itu yang paling penting Buat saya sih Benar Saya juga mengalami jatuh bangun ya Dan itu buat saya Malah jadi contoh Buat anak-anak muda Saya dulu pernah gini Saya dulu pernah gitu gitu ya Suami ke istri Sindi 11 tahun ya Aku 16 tahun Jadi Di ingatan saya ya itu Apa namanya Analoginya Si analoginya Pastor Dimas gitu Jadi ya You not Kita gak akan Mau melakukan hal yang di luar Yang spouse kita gak suka gitu Walaupun dia gak ada Walaupun dia They're not around gitu kan Jadi kalau memang kita punya Relationship yang bagus Sama seperti tadi Kita tahu Alkitab maunya seperti apa Firman Tuhan Pengen kita seperti apa Jadi Kita tetap ada kebebasan Tapi kita tahu boundariesnya Seperti itu ya Puji Tuhan banget hari ini Keren banget Agak berat sih ya Pembahasannya Dalam Dalam Tapi fun pastinya Nah Aku mau nanya sesuatu nih Ke teman kita yang di belakang ini Ya kan Boleh dong ya Akhirnya Boleh dong ya Bapak Ini udah geleng-geleng aja Nah Kalau bapak sendiri Bagaimana pandangan terhadap Yang Enfri ini Boleh tampil disini kali ya Tampil Tampil Di depan Oh gak ada mic katanya Coba boleh kasih mic Iya Berarti masih ke depan emang Ya di sebelah boleh Perdana Perdana Abis Tempat adu dong Jadi kalau teman-teman tahu dulu Tahun berapa kemarin 2019 ya 2019 Ada orkestra Di Jakarta Coba diceritakan bagaimana Dirimu yang Bagaimana itu Coba ceritakan Ya begitulah oleh Karena kemurahan Tuhan ya Tahun 2019 itu Boleh terjadi Semua karena kebaikan Tuhan Dan kalau Menyimak pembicaraan yang tadi Menyimak pembicaraan kita Cewek-cewek ya Menyimak pembicaraan yang tadi Iya Memang yang Saya tangkap juga Kekristenan itu adalah pengalaman Tanpa kita mengalami Tuhan Kita gak akan kenal Tuhan Ketika kita sudah mengalami Dan semakin mengalami Kasih Tuhan yang begitu besar Itu semakin gak terpikirkan Dan kita rasanya kepengen Untuk semakin Mencintai dia Bikin hati dia senang Itu Dari kalau Yang saya tangkap Dari pembicaraan ini Oh ditangkap ya Oke Habis ditangkap Semangatnya masih kembara ini Berasa Oh iya Ya kan Kikik-kikik banget Gitu Oke Yang boleh Saya tangkap juga Ikutan tangkap jadinya Iya Jadi memang Walaupun kita masih anak muda Gitu ya Walaupun kita juga jatuh bangun Here and there Jangan takut untuk Jangan takut untuk bikin salah Tapi bener tadi Kasih ini bilang Bukan berarti kita Salah terus Maksudnya sengaja disalah-salahin Gitu kan Tapi kita We learn from our mistakes Gitu ya Karena Mistakes itu juga Juga pembelajaran buat kita Tapi kita semakin juga tahu Maunya Tuhan seperti apa Gitu ya Firman Tuhan pengennya kita juga seperti apa Jadi kita juga Semakin dewasa Dewasa rohani Gitu gak disitu-situ aja Dan I guess Lama-lama kita ngerasa Sebenernya There's no boundaries Gitu Karena memang kita udah Hidup kita ya udah seperti itu Gitu Kita tahu Oh hidupnya kita sebagai anak Tuhan Seperti ini Gitu ya Jadi sebenernya gak ada boundaries Karena Kita masih bisa free Melakukan apa aja Dan aku rasa Udah gak jadi burden Buat kita Gitu Karena kan tadi Oh orang Kristen harus seperti ini Youth leaders harus begini Ini harus begitu Lama-lama capek Gitu ya Belum lagi kita pikirkan Anak-anak muda di tempat kita Belum lagi kita pikirin diri sendiri Belum lagi misalnya keluarga Ada Tadi Kasindi juga sempat mention Ada Pressure dari keluarga Pressure dari gereja juga Ada peer pressure juga Gitu kan Tapi kalau misalnya kita tahu Dan kita bisa Mendalami hal ini Aku rasa Kita bisa jadi Tetap who we are Kita gak perlu jadi fake Ya betul Gitu Karena biasanya Yang kita juga sering temukan adalah Anak-anak muda yang fake Gerejanya seperti ini Di gereja seperti ini Di luaran sana beda lagi Gitu kan Jadinya Dua kaki Atau yang tadi gitu Oke I'm innocent here In church But I'm young Very young And very free Out there Gitu kan Jadi Aku rasa It's very Bagus banget Apa yang kita udah bicarakan hari ini Kita bisa jadi Lebih apa ya Punya Open mind terhadap ini Jadi Aku rasa Teman-teman Sobat Igniter juga Yang di rumah Yang saksikan Igniter Talk hari ini Malam ini Kalian juga Bisa dapat inspirasi Dan pencerahan juga Jadi It's okay to be young And it's okay to be free Gitu kan Tapi kita tahu Kalau kita memang mencintai Tuhan Kita tahu Apa yang Tuhan mau Bounders itu Tidak terasa Ya Karena kita juga harus Tahu bahwa memang Our world is so judgmental Iya Maksudnya Kita dimana aja Pasti kayaknya orang ngeliat tuh Dari luar sih Jadi Ingat bahwa kita kan Bawa Iya itu ya Berat Memang mau gak mau sih Tapi Ingat kita kan juga Bawa image-nya Tuhan ya Dan kalau yang saya bilang tadi Kita tuh beda Kita memang orang-orang yang terakhir beda Jadi menurut saya Betul kata Ica Gak usah jadiin beban Karena otomatis kita berbeda kok Gitu Otomatis kita ini sesuatu Seseorang yang Memang gak sama Dengan orang-orang di sekitar kita Karena Pasti itu manusiawi sih Pulang malem Dibilangnya kemana Gitu ya Terus misalnya Betato Oh berarti Sesat nih Gitu kan Dengerin lagu rock Waduh Ini lagu setan Gitu ya Judgmental banget Judgmental banget ya Tapi ya Sekali lagi Tuhan kita kan Tuhan yang baik ya Masa sih kita dibiarin Untuk The whole world judge us Gitu Ingat bahwa kita Bawa image-nya Tuhan Itu aja sih Iya dan ada juga Key points yang menarik banget Dari pembicaraan kita Malam ini Bahwa Yang penting dalam komunitas kita Terutama di gereja Acceptance itu Sangat-sangat diperlukan Gitu Supaya gak We don't judge each other Gitu Itu yang paling penting Dan kadang-kadang Itu yang susah untuk dilakukan Gitu Seperti yang tadi aku bilang Kadang-kadang leaders itu Atau gembala Atau apa Ada Apa ya Ada certain Ini yang Yang posisi kita Kayak gak boleh salah Gak boleh berdosa Gak boleh ini Gak boleh itu Gitu I think Acceptance itu harus Benar-benar di apply sih Kalau di PIC Yang kita juga sama-sama belajar adalah Antara approval dengan acceptance Itu dua hal yang berbeda Kita tidak approve What they do Kita gak approve dosanya Kita gak approve Tindakan-tindakan yang salah Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Tapi kalau ada orang Yang benar-benar melakukan itu Dan kemudian mereka mau bertobat Kenapa kita gak bisa accept orang itu Tapi ingat approval dengan acceptance Dua hal yang berbeda Jadi We accept But we might not approve Dan kadang-kadang kita pun juga harus belajar Untuk bisa speak the truth In love Seringkali kita udah Udah Apa ya Mungkin sebagai Sebagai leaders Kadang-kadang Aduh kamu kalau bikin kayak begitu Malu Bikin malu gereja Kita bilangnya bikin malu Tuhan Tapi sebetulnya bikin malu kita Sebagai gembala Atau bikin malu kita Sebagai orang tua Itu jadi lebih balik lagi ke Sebetulnya siapa sih Ke insecurity Atau image-nya kita sendiri Yang itu kadang-kadang membuat pressure Supaya anak-anak kita itu Jadinya Gak berani salah Ataupun kalau salah Mereka justru lari dari Tuhan Lari dari kita Sebetulnya kalau biasanya Itu banyak terjadi sih Banyak terjadi kan Lari dari Tuhan Lari dari kita Itu yang terjadi pada saya Pada waktu saya bikin salah Saya ngerasa no use Balik ke gereja di judge Iya Mendingan keluar aja sekaligus Mereka gak ada tempat Gak ada tempat Nah kalau misalnya gereja tetap Tetap mempunyai pola bahwa Standar seperti ini terus Dan kemudian kita gak bisa accept Kesalahan Dan pertobatan tentunya ya Kesalahan gak bisa cuman berhenti di salah doang Iya harus bertobat Tetap harus balik lagi ke firman Tuhan Salah bertobat Salah bertobat Ya tapi gereja harus jadi safe heaven Dimana pada waktu Ada kesalahan Orang tersebut gak lari keluar Tetapi lari ke dalam Lari ke kita Lari ke Tuhan balik lagi Dan memang gereja kan sebenarnya Adalah tempat kayak bengkel ya Yang untuk fix people gitu loh Jadi kalau mereka gak merasa di accept gitu ya Ya gimana mau di fix di situ Di komunitas itu gitu loh Jadi ya itulah Cuma kan memang praktik Waktu mempraktekannya itu Secara praktis Itu kan memang juga susah nih Buat leaders yang Yang walaupun memang tadi tidak di approve Tapi harus accept Itu juga Bagaimana Apa namanya penerapan secara praktisnya Kan juga agak bingung gitu ya Maksudnya Kita mau approach Tapi bagaimana caranya Nanti dikira apa Dan sebagainya gitu Cuman Yang tadi Kasini bilang Jangan lari Karena itu memang banyak juga terdiadi kan Karena mungkin secara manusiawi Misalnya nih aku melakukan kesalahan apa gitu Udah pasti kan kita langsung Ada kecenderungan kita menghilang gitu Menghilang Jadi mungkin pesannya juga memang Jangan menghilang Jadi aku rasa Ya puji Tuhan lah hari ini Memang pembicaraan kita juga Aku rasa relate juga ya Untuk gereja-gereja Yang ada sekarang Dan mungkin Terakhir dari Kasini Dan terakhir dari Kas Sharon Sebelum kita menutup Igniter Talks Kali ini Statement Berpandang Stay young and stay free Stay young and stay free Oke kalau Buat saya begini Yang saya tahu Karena kita GPD ya Buka-bukaan aja Yang GPD banyak aturan kan Bener gak? Harus pakai uji hitam putih gitu ya Saya tahu Ini anak muda Pasti ada nih ngerasa Harus pakai rok gitu ya Kalau di PISI mungkin gak terlalu lah ya Tapi kalau di beberapa gereja Itu udah teknis lah ya Banyak kan teknis Bentar bu Saya minum dulu Oke 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 Tiba-tiba Maaf nih maaf nih maaf Tapi gini maksud saya Kalau buat saya ya Pokoknya pelayanan harus pakai dasi gitu ya Kalau buat saya begini Meskipun memang Betul bahwa The world is so judgmental Buat kita Loh kan saya mau melayani Tuhan Kenapa juga sih Saya harus pakai dasi Emang dasi bisa bikin saya Naik surganya lebih di atas gitu kan Enggak ya Lebih cepet mungkin Cuman maksud saya Sebagai kita Sebagai pelayan Believe me ya Karena ibu saya Gembalanya masih kayak gitu juga sih Jadi saya mau gak mau begini Kadang-kadang saya berusaha argue Tetapi pada akhirnya saya pikir Saya argue buat apa Gitu ya Saya pikir yaudahlah saya ikutin aja Nothing tulus kok Gitu ya Toh yang ngeliat juga Tuhan Gitu ya Saya pikir Kita ngeliat dari sesuatu yang Memang sifatnya praktikal Tapi saya pikir Kalau memang itu Masih bisa untuk kita jalanin Kenapa enggak Mungkin Disitulah justru Tuhan Mau ajar kita Semakin rendah Dia semakin ditinggikan Karena ingat bahwa kita pelayan Tuhan Itu aja sih Itu banyak Pernah diperdebatkan Perdebatkan juga di gereja Gitu ya gitu kan Gitu kan memang Kalau dari aku juga bilang Itu part of Untuk pada otoritas ya Jadi bukan Kalau untuk soal itu Aku rasa bukan Bukan outfitnya Atau bukan Apa Wardropnya Tetapi lebih karah Jadi mustah dipermasahkan ya Kalau gerejamu Masih harus Hitam putih It's okay lah Di jalan juga kita Masih ada Lain ladang Lain belalang Santai aja Bapak Gembala Dan Ibu Gembala Masing-masing Kak Sidi silahkan Kalau dari aku ya I'm really blessed ya Dengan apa yang tadi Kita saling sharingkan Aku rasa Balik lagi Ke ayat firman Tuhan It is for freedom That Christ has set us free Hidup kita sebagai orang Kristen Bukan lagi dengan Larangan boleh Tidak Dosa Tidak Dan lain sebagainya Tapi tinggal Dengan hubungan kita Sama Tuhan Seperti apa Kita makin kenal Makin tahu Jangan takut salah Dan balik lagi Semakin dewasa kita Kita itu gak lagi Nguber kebebasan Tetapi kita malah Kadang-kadang bisa Membatasi kebebasan kita Semakin dewasa kita Kita akan bisa-sanya Misalnya Oh aku bisa kok Maksudnya Misalnya tadi dibilang Oh harus pakai begini Aku bisa pakai Pakai yang lain Tapi mungkin ada hal-hal tertentu Yang harus kita batasi Kebebasan kita Untuk bisa memberkati orang lain Semakin dewasa kita Kita gak lagi ngubur Harus begini Kayak craving for it Semakin dewasa kita Kita tahu Kita bisa melakukan ini Tapi kita memilih Untuk membatasi kebebasan kita Kalau itu bisa memberkati orang lain So what's our freedom Take us Kemana sih sebetulnya Untuk apa sih kita ngejar freedom itu Hanya untuk identitas kita Hanya untuk prove ourself Atau hanya untuk melawan Atau apa Semakin kita dewasa Kita akan tahu Freedom kita itu untuk apa Untuk memberkati Untuk menguliakan Tuhan Memberkati yang lain Atau semata-mata Hanya untuk our own pleasure Semakin dewasa kita Kita akan semakin tahu Atau biasanya untuk our own pride Thank you banget Untuk narasumber kita pada malam hari ini Tepuk tangannya lagi dong yang keras Udah kenyang semuanya Oh iya Udah keburu kenyang Sambar kita ngobrol Mereka yang makan gitu ya Terima kasih Kak Cindy Terima kasih Kak Sharon Terima kasih juga untuk Stanley Andrea Our composer kita Composer GPDI Episode selanjutnya masih ada Pengusik-pengusik gak nih? Oh harus Jadi kita panggil dia Untuk episode selanjutnya Selanjutnya Oke sobat Igniters Thank you very much for watching Dan jangan lupa nanti Minggu depan Minggu depan ada Playlist Karena minggu ketiga kan Jangan lupa pokoknya Cek-cek terus Instagram kita Di igniter.gbdi Nah disitu pasti banyak informasi Tentang program apa sih Yang akan ada di Igniter TV Nah pastinya Di Igniter TV Akan selalu ada playlist Ada Igniter Talks Dan juga Igniter's Worship Jadi Igniter's Worship Bulan November ini dari mana? Dari Barat Wilayah Barat Katanya ini Masanya paling banyak Masanya paling banyak Masanya paling aktif katanya Bukan katanya Emang bener juga sih Nah ini menutup di November ya Karena kalau Desember itu special program Betul Di Desember kita ada program special Tapi sorry I cannot say it now Christmas Karena Iya buat Christmas Tapi itu masih rahasia Ya Pastinya kita akan come up with Very very Apa ya Special edition lah Christmas special edition Oke Terima kasih sekali lagi Untuk Narasumber yang ada Jangan lupa Sobat Igniter Cek terus ya Like Comment Like, comment And subscribe Apalagi ini udah di Wanti-wanti And share juga Oke Thank you very much Sampai ketemu di episode selanjutnya Bye Coba klik share Mohon berkati Terima kasih Terima kasih telah menonton!